Buku ke satu. Kisah si Rase terbang jilid tiga. Melamun sampai di situ, anaknya yang didukung itu mendadak tersadar dan menangis. Ayah, mana ibu tanyanya dengan sesenggukan. Biao Jin Hang tak menyaut. Anak itu menengok kesana-sini dan secara kebetulan, ia melihat nyonya cantik itu yang berada di dekat perapian. Sambil mementang kedua tangannya, ia berteriak, Ibu. Ibu. Lanlan sedang mencari kau ia meronta-ronta, ingin menghampiri nyonya itu yang ditanggil ibu. Semua orang heran bukan main. Terang-terang nyonya itu adalah istri Tian Kuilong. Kenapa anak itu memanggil ayah kepada Biao Jin Hang dan ibu kepadanya? Suasana lantas saja menjadi tegang dan semua orang, kecuali anak itu yang tergirang-girang, berdebar-debar hatinya. Perlahan-lahan nyonya itu bangun, menghampiri Biao Jin Hang dan lantas saja menggendong anak itu. Ibu. Lanlan sudah dapat mencari kau katanya dengan girang. Sinyonya memeluk anak itu erat-erat. Dua muka yang cantik, satu besar dan satu kecil, jadi menempel satu pada yang lain dan air mati si anak yang belum kering jadi bercampur dengan air mati si ibu yang baru mengucur keluar. Sementara itu, si lengan Sabtu yang sedari tadi berdiri di pojok tembok dengan metu waspada, perlahan-lahan menghampiri Giam Kiai lah membungkuk dan berbicara bisik-bisik di kuping kepala perampok itu, yang paras mukanya berubah pucat dengan mendadak. Sesudah melirik Biao Jin Hang dengan sorot metu ketakutan, perlahan-lahan Giam Kiai masukkan tangannya ke dalam saku dan kemudian mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari kertas minyak. Si lengan satu mengambil bungkusan itu, yang lalu dibukanya. Ternyata, di dalamnya terdapat dua lembar kertas yang sudah agak tuala manggut-manggutkan kepalanya. Masukkan bungkusan itu ke dalam kantong sendiri dan kemudian kembali ke pojok tadi. Beberapa saat kemudian, nyonya itu mengeringkan air matanya dengan lengan baju dan sesudah mencium anaknya, sekonyong-konyong ia berbangkit dan sambil menahan tulunya air mata, Ia menyerahkan kembali anak itu kepada Biao Jin Hang. Ibu, ibu, ibu teriak anak itu sambil meronta-ronta. Tapi seng ibu tetap berlalu, berlalu tanpa menengok pula. Biao Jin Hang menahan sabar sambil menunggu. Ia menunggu jawaban si cantik, ia menunggu menengoknya ibu yang telengas itu, untuk melihat puterinya yang sedang meronta-ronta. Di dalam hatinya, Biao Jin Hang ingin sekali menyeret dan menginjak seorang manusia durhaka dengan kakinya untuk kemudian dibinasakan. Akan tetapi, ia mengetahui, bahwa manusia itu tentu akan mendapat pertolongan. Biao Jin Hang adalah seorang yang dikenal sebagai tiada tandingannya dalam dunia ini, tapi hatinya lembek, penuh welas asih dan ia mencinta, dengan seluruh hatinya, perempuan cantik itu yang berhati kejam. Demikianlah, sedang puterinya menjerit-jerit memanggil ibu, ia menunggu dan menunggu terus. Apakah si cantik tuli? Apakah dia manusia berhati baja? Teriakan itu menyayatkan hati, tapi seujung rambut, ia tak bergerak. Darah Kim Dianhut bagaikan bergolak-golak. Jika menuruti dorongan hatinya, ia tentu sudah menghantam hancur puterinya sendiri, agar tak usah mendengar jeritan-jeritan yang mengiris hati. Demikianlah, seorang gagah perkasa tiada tandingan, seorang ksatria dari ujung rambut sampai ujung jari kakinya, seolah-olah menjadi linglung. Ia memandang ke depan dengan mendorong dan di depan matanya kembali terbayang peristiwa di Chiang Chiu tiga tahun berselang itu ketika itu, di atas tanah yang tertutup salju menggelep tak tak kurang dari enam mayat. Akibat jarum beracun, Biao Jin Hang tak dapat berdiri lagi, sedang Lam Xio Chia berada dalam ketakutan hebat. Tuntun kuda itu kemari, memerintah Kim Dianhut dengan suara keras. Buru-buru si nona menuntun kuda itu kehadapan Biao Jin Hang dan kemudian mengangsurkan tangannya yang lemas halus untuk mengangkatnya. Minggir perintah Biao Jin Hang pula. Sesudah Lam Xio Chia menyingkir, Kim Dianhut Ialu mencekal injakan kaki pada pelananya dan dengan sekali mengerahkan tenaga, tubuhnya terangkat naik dan hinggap di atas pelana. Pungut gelok itu, kata Biao Jin Hang dan bagaikan orang kehilangan semangat, si nona lantas saja menurut. Sesudah itu, dengan sebelah tangan ia mengangkat naik tubuh Lam Xio Chia ke atas pelana dan perlahan-lahan ia melarikan tunggangannya kembali ke rumah penginapan yang semalam. Selama dalam perjalanan, dengan mengerahkan tenaga dalamnya, Biao Jin Hang tak sampai menjadi pingsan. Tapi, begitu tiba di hotel, ia tak dapat mempertahankan diri lagi dan jatuh terguling di atas salju di depan rumah penginapan itu. Dua pelayan lantas saja menggotong ia masuk ke dalam kamar. Oleh karena menanggung budi yang sangat besar, Lam Xio Chia merawat penolongnya ini dengan telatan. Begitu, tersadar dari pingsannya, Biao Jin Hang segera menggulung kaki celananya dan mencabut dua batang jarum beracun yang masih menancap pada lututnya. Sesudah itu, ia lalu minta seorang pelayan hotel mengisap darah beracun dari lukanya. Meskipun dijanjikan upah besar, pelayan itu tak berani melakukan pekerjaan tersebut. Tanpa berkata suatu apa, Lam Xio Chia segera menempelkan mulutnya yang mungil pada lutut Biao Jin Hang dengan penuh kerelaan. Ia menyedot keluar semua darah beracun yang mengeram di lutut Seng Penolong. Sinona mengetahui bahwa dengan berbuat begitu, ia sudah menyerahkan jiwa dan raganya kepada si orang dusun. Tak peduli apakah dia itu seorang perampok atau buaya, Lam Xio Chia sudah mengambil keputusan untuk mengikuti orang yang sudah menolong jiwanya dan membayaskan sakit hati ayahnya. Di lain pihak, Biao Jin Hang juga mengerti bahwa berbareng dengan diisapnya darah beracun oleh nona itu, penghidupannya berkelana di kalangan Kang Ong sudah tiba pada akhirnya. Mulai dari sekarang, ia bertanggung jawab untuk keselamatan wanita itu, suka duka Cian Kim Xio Chia tersebut adalah suka dukanya sendiri. Sesudah makan obat Cio Tiao Hau dan sesudah darah beracun itu diisap habis, jiwa Biao Jin Hang boleh tak usah dikhawatirkan lagi. Akan tetapi, Kout Bun Tok Ciam hebat bukan main. Dalam 10 hari, kedua kakinya tak akan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Ia segera mengeluarkan beberapa potong parak dan minta pertolongan pelayan hotel untuk mengurus dan mengubur jenazah hayah Lam Xio Chia serta lima orang itu yang ingin merampas Hui Ho Po Chiu. Lam Xio Chia tidur sekamar dengan Biao Jin Hang dan siang malam ia merawat Kim Bian Hood dengan telatan sekali. Sesudah mengalami peristiwa yang sangat, sangat hebat itu, sering sekali dalam tidurnya ia mengigau, menangis dan menjerit ketakutan. Biao Jin Hang adalah seorang yang tidak pandai bicara dan ia sama sekali tidak dapat mengeluarkan kata-kata untuk menghibur Nona cantik itu. Akan tetapi, setiap kali melihat si Nona berparas guram, ia selalu memandannya dengan sorot meti mencinta, sehingga tanpa merasa, hati gadis itu jadi terhibur juga. Lam Xio Chia memberitahukan Biao Jin Hang bahwa di waktu menjabat pangkat di Kang O, ayahnya telah menangkap seorang bajak yang kesohor namanya dan dari bajak itu, ia mendapatkan golok Hui Ho Po Chiu. Tidak lama kemudian, ayahnya dipanggil ke kota raja untuk memangku jabatan yang lebih tinggi. Dalam perjalanan itu, Seng Ayah telah membawa juga Hui Ho Po Chiu dan ia niat mempersembahkannya kepada orang yang sudah menolongnya memperoleh kenaikan pangkat. Tapi, tak dinyana, perjalanan itu sudah mengakibatkan kebinasaannya. Biao Jin Hang segera menanyakan nama bajak itu, tapi Lam Xio Chia tidak dapat menjelaskannya. Apalah yang diketahuinya adalah, bahwa si penjahat sudah mati dalam penjara. Kim Bian Hood menghela nafas, orang gagah manakah yang sudah binasa secara begitu mengecewakan ia menanya dirinya sendiri. Pada malam hari kelima, Lam Xio Chia membawa semangkok obat ke dalam kamar. Selagi Biao Jin Hang menyambut obat itu sekonyong-konyong di luar jendela terdengar beberapa suara yang halus. Tanpa berubah paras, Kim Bian Hood minum terus obatnya. Dari suara itu, ia mengetahui bahwa di luar jendela terdapat musuh yang sedang mengintip gerak-geriknya, tapi yang tidak berani lantas turun tangan. Tak bisa salah lagi mereka tentunya kawan lima orang itu, kata Biao Jin Hang di dalam hatinya. Lima-enam hari lagi, sedikitpun aku tidak merasa takut. Tapi dalam beberapa hari ini, kedua kakiku masih belum bisa bergerak dan kalau. Yang datang musuh-musuh tangguh, benar-benar sukar dilayani, tiba-tiba suatu sinar putih menyambar dari luar jendela dan sebilah pisau belati, yang pada gagangnya diikatkan selembar kertas, menancap di atas meja. Lam Xio Chia menjerit dan lari ke samping Biao Jin Hang. Tangan Biao Jin Hang yang sedang rebah di atas pembaringan, tak cukup panjang untuk mengambil pisau itu dari tengah meja. Sembari tertawa dingin, ia menepuk tepi meja. Pisau itu, yang menancap beberapa dim dalamnya, lantas loncat kira-kira satu kaki tingginya dan jatuh di pinggir tangan Kim Bian Hout. Kim Bian Hout benar-benar lihai demikian terdengar suara orang di luar jendela. Di lain saat, dua orang kedengaran melompati tembok, disusul dengan terdengarnya derap kaki kuda yang semakin lama jadi semakin jauh. Biao Jin Hang membuka kertas itu yang tertulis seperti berikut, Ciong Tiau Bun, Tiau Weng dan Tiau Leng dari Owik Pak Utara, menyampaikan hormat yang sebesar-besarnya. Lam Xio Chia melihat, ia mengawasi surat itu dengan paras muka guram, entah jengkel, entah gusar. Musuh cari kita tanyanya. Biao Jin Hang menggut. Musuh lihai tanya pula si nona. Kim Bian Hout kembali mengangguk. Dia kabur karena melihat kira kau menepuk meja tanya lagi si nona. Dia bukan musuh, hanya orang suruhan untuk mengantar surat, jawabnya. Dengan kepandaianmu yang begitu tinggi, mereka tentu akan merasa juri, kata Lam Xio Chia dengan suara kagum. Biao Jin Hang tak menyahut, otaknya sedang bekerja. Tiga saudara Ciong yang bergelar Kui Kian Chu, ditakuti setan, adalah orang-orang yang disegani dan tak mengenal takut, pikirnya. Hanya sayang, kedua lututku masih belura sembuh. Walaupun mulutnya, mengucapkan kata-katanya tadi, sebenarnya Lam Xio Chia sangat khawatir. Maka itu, beberapa saat kemudian, ia berkata pula, Toh Ako, kakak, apakah tidak baik jika sekarang kita kabur dengan menunggang kuda, supaya mereka tak dapat mencari kita. Biao Jin Hang menjelenggelengkan kepalanya, tanpa mengeluarkan sepatah kata. Bagaimana mungkin tak Pian Tian Hei Ebu Tek Chiukin Bian Hut Biao Jin Hang, lari kabur dalam menghadapi musuh. Ia memang tak banyak bicara, apapula mengenai urusan itu, tak guna banyak bicara. Malam itu, Lam Xio Chia terus bulak-gulik, tanpa bisa pulas. Sesudah mengalami gelombang dan badai hebat, sekarang ia benar-benar memikirkan keselamatan si orang dusun yang kasar. Tapi Biao Jin Hang sendiri terus pulas dengan nyenyak dan tenang. Besok paginya, Kim Bian Hut minta semangkokni dan sebuah kursi. Sesudah apa yang diminta itu diantarkan kepadanya, ia segera duduk di ruangan tengah, sedang Hui Hopo itu disendarkan di pinggir kursi. Ia adalah seorang yang sungkan membuat rencana terlebih dulu, oleh karena kejadian yang sebenarnya sering menyimpang dari rencana yang sudah ditetapkan. Maka itu, ia duduk di kursi dan menunggu perkembangan selanjutnya. Melihat sikapnya yang menyeramkan, Lam Xio Chia jadi ketakutan dan mengajukan beberapa pertanyaan, tapi sepatah. Pun tak mendapat jawaban, sehingga si Nona tidak berani menanyinya lagi. Pada waktu si Nsi Ye, antara jam 7 dan 9 pagi, di luar pintu terdengar derap kaki kuda dan tiga orang loncat turun dari tunggangan mereka, untuk kemudian terus masuk ke dalam hotel itu. Melihat dandanan mereka, semua orang jadi terkesiap. Ternyata, ketiga orang itu masing-masing mengenakan pakaian berkabung dari kain belacu kasar, dengan topi dan sepatu putih. Biao Jin Hang mengetahui, bahwa tiga saudara Chong menjagoi di daerah Kengciu dan Xiangyang. Mereka mempunyai kepandayan yang sangat tinggi, hal mana terbukti dari kepandayan muridnya, si tukang solder, yang tidak cetek. Sekarang dengan kedatangan tiga saudara itu sendiri, Biao Jin Hang mengerti ia sedang menghadapi lawan berat. Paras muka mereka sangat mirip dengan yang lain, ketiga-tiganya berwajah putih-pucat, berhidung besar yang menghadap ke atas dan perbedaan antara usia mereka hanya bisa dilihat dari kumis mereka. Yang paling tua, Chong Tiao Bun, kumisnya berwarna kelabu, yang kedua Chong Tiao Leng berkumis hitam, sedang yang paling muda, Chong Tiao Leng, tidak memelihara kumis. Di waktu mereka masuk, Biao Jin Hang melihat tindakan mereka enteng luar biasa, seolah-olah tidak menginjak tanah, sehingga lantas saja ia mengerti, bahwa ketiga lawan itu benar-benar bukan lawan enteng. Selama berkelana di dunia Kang Ou, semakin tangguh musuhnya, makin bergelora semangat Biao Jin Hang. Sesaat itu, tanpa merasa buku-buku tulang di sekujur badannya berbunyi peratak-perotok. Begitu berhadapan, ketiga saudara Chong Leng lantas menyeja dalam-dalam seraya berkata, Biao Tai Hiap, selamat bertemu. Kim Bian Hood membalas hormat dan berkata, Selamat bertemu. Aku tak bisa berdiri, harap kalian sudi memaafkan, sedang Biao Tai Hiap mendapat luka di lutut, menurut pantas memang kami tak boleh mengganggu, kata Chong Tiao Bun. Akan tetapi, sakit hati murid kami, tak bisa tidak dibalas, sehingga kami mohon Biao Tai Hiap suka memaafkan kami bertiga, mendengar itu, Kim Bian Hood hanya mengangguk. Kepandayan Miao Tai Hiap kesohor di kolong langit, Tiao Bun berkata pula, Jika kami bertiga bertempur satu lawan satu, sudah pasti kami bukan tandingan Tai Hiap, Lo Ojiye. Elo Osen, Marilah kita bertiga menyerang dengan berbareng baik, sahut kedua saudaranya dengan berbareng. Dalam rimba persilatan, ketiga saudara Chong itu mempunyai nama yang baik. Walaupun kere-kere mereka aneh, kedudukan mereka dalam kalangan Kang Hoa adalah tinggi dan disegani oleh banyak orang. Di saat itu dengan serentak, masing-masing mencabut sepasang poan koan pit, senjata berbentuk alat tulis Tiong Hoa, dari pinggangnya. Tadi, begitu mereka masuk, para tetamu dan pelayan hotel sudah menduga, bahwa di ruangan itu bakal terjadi suatu pertempuran. Sekarang, begitu mereka menghunus senjata, semua orang lantas saja menyingkir, sehingga ruangan itu jadi kosong melompong. Hanya seorang yang tidak bergerak dan orang itu bukan lain daripada Lem Xiuqia yang tetap berdiri di suatu sudut. Bahwa seorang wanita yang sedemikian lemah, sudah berani berdiri tegak untuk menyaksikan pertempuran itu, sangat mengharukan hati Biao Jin Hong. Dan pada detik itulah, suatu tali percintaan yang tak dapat dilihat dengan mata manusia, sudah menyirat rat-rat hati Kim Dian Hout. Oleh karena sikap yang gagah itu, lenyaplah segala kesangsian, yang mungkin masih terdapat di dalam hati Biao Jin Hong untuk mengikat seluruh jiwa dan raganya dengan nona yang cantik dan lemah lembut itulah mesempuas dan segera menghunus Hui Ho Po Chu. Melihat sinar golok yang berkeret depan, ketiga saudara Chow Serentak memuji, benar-benar sebuah golok mustika di lain saat. Mereka sudah menyerang dengan berbareng, Tiao Gun dari depan, Tiao Weng dari samping kiri, sedang Tiao Leng dari samping kanan. Biao Jin Hong melintangkan goloknya tanpa bergerak. Pada saat enam ujung Poan keampit itu hampir melanggar kulitnya, tiba-tiba saja, cepat bagaikan kilat, Kim Bian Hood membabat ketiga orang itu dengan Hui Ho Po Chu. Chiong S.M. Heng T.E., tiga kakak beradik si Chiong, juga sungguh-sungguh bukan lawan tempe. Diserang secara begitu mendadak dan dengan gerakan yang sangat aneh, mereka toh keburu menyingkir dari babatan golok. Mereka heran, heran karena mereka sama sekali tidak nyana, bahwa Biao Jin Hong, yang kesohor ilmu pedangnya, Biao Ki Kiam Hoat, atau ilmu pedang dari keluarga Biao, juga memiliki ilmu silat golok yang begitu tinggi. Mereka tentu saja tidak mengetahui, bahwa pukulan yang barusan digunakan oleh Kim Bian Hood adalah salah semacam pukulan dari Owe Kee Tu Hoat, ilmu golok keluarga Ong, yang didapatnya dari Owe Tu sendiri. Pertempuran lantas saja berlangsung dengan hebatnya. Dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan yang sangat tinggi, ketiga saudara itu menyerang bagaikan gelombang dan kadang-kadang loncat menyingkir, jika Biao Jin Hong membalas dengan pukulan-pukulan aneh. Tak usah disebutkan lagi, betapa dalam pertempuran itu, Biao Jin Hong berada dalam kedudukan yang sangat dirugikan, karena ia sama sekali tidak dapat mengejar musuh-musuhnya yang lincah dan gesit. Akan tetapi, meskipun begitu, berkat Hoi Ho, potu dan kepandainya yang sudah mencapai puncak kesempurnaan, Kim Bian Hood tidak sampai jatuh di bawah angin. Dengan tenang dan mantap, ia menyapu setiap serangan. Di dalam hatinya, Biao Jin Hong yakin, bahwa untuk merubuhkan musuh-musuh itu, ia mesti bisa melakukan serangan mendadak yang luar biasa cepatnya dan di luar dugaan musuh-musuh itu. Akan tetapi, ia juga mengetahui, bahwa Chiong Xie Sam Heng Te E adalah orang-orang yang tidak jahat dan telah mendapat nama harum dalam kalangan Kang O. Sebagai seorang ksatria tulen, sedapat mungkin Biao Jin Hong tidak ingin menurunkan tangan kejam terhadap mereka itu. Di lain pihak, serangan-serangan ketiga saudara itu semakin lama jadi semakin hebat. Bagaikan hujan, enam batang poan koan pit menyambar-nyambar ke arah berbagai jalan darahnya. Sekali lengah, bukan saja nama besarnya akan habis, laksana hanyut di sapu air, akan tetapi lem syo-sia pun mungkin akan menderita dalam tangan ketiga lawan itu. Memikir begitu, serangan-serangannya juga jadi semakin hebat dan turun tangannya semakin berat. Melihat tenaga Biao Jin Hong yang luar biasa besarnya dan goloknya yang sangat tajam, ketiga saudara Chiong tidak berani merangsak terlalu dekat. Ketiga saudara itu menjadi jengkel dan habis sabar. Mendadap, sembari berseru keras, Chiong Tiao Gun menggulingkan badannya dan menyerang di belakang kursi. Tak usah dikatakan pula, serangan itu adalah serangan licik, karena Biao Jin Hong sama sekali tidak dapat memutarkan badan. Dengan berbunyi tak sebuah kaki kursi itu patah, kursinya jadi miring dan tubuh Biao Jin Hong pun turut miring. Celaka seru lem syo-sia. Dalam keadaan berbahaya, tangan kiri Kim Bian hut menyambar ke arah muka Chiong Tiao Weng, yang lantas coba menyingkir. Mendadap, berbareng dengan berkelebatnya suatu sinar dingin, sebatang poan keampit yang dicekal Tiao Weng dan sebatang lagi yang dipegang Tiao Leng, terpapas kutung, sedang Tiao Bun juga merasakan pundaknya sakit, tergores golok. Itulah pukulan In Leong Sam Hiai, tiga kali naga menampakkan diri, yang didapat dari Owe Tzu, semacam pukulan luar biasa yang dengan sekali membabat dapat melukakan tiga orang musuh dengan berbareng. Chiong CSM Heng T.E. menyingkir jauh-jauh. Mereka saling mengawasi dengan perasaan kaget dan kagum. Elo Otoa, kau terluka Tiao Leng menanya kakaknya. Tak apa-apa, jawab Seng kakak. Melihat kursi Biao Jin Hang sudah miring, Tiao Bun mengerti, ia tak boleh menyanyiakan kesempatan yang baik itu. Akan tetapi satu hal tetap ditakutinya, yaitu, golok mustika dengan ilmu silat golok yang luar biasa itu. Dengan menggunakan senjata, kami bertiga ternyata bukan tandingan Biao Tai Hiap, kata Tiao Bun sembelari merangkap kedua tangannya. Sekarang kami ingin memohon pelajaran dari Biao Tai Hiap dengan tangan kosong, kata-kata itu diucapkan secara manis, tapi maksudnya sangat beracun. Menyingkir dari keunggulan lawan dan menyerang di bagian lemah, adalah perbuatan seorang yang menghendaki jiwa. Menurut peraturan Kang O, Biao Jin Hang sebenarnya dapat menolak usul yang licik itu. Akan tetapi, sebagai seorang yang berkepandaian tinggi, Jali Kim Bian Hut besar luar biasa. Sembari tertawa dingin, ia masukkan Hui Ho Po Tu ke dalam sarung dan manggutkan kepalanya. Baiklah jawabnya, dengan tenang. Dengan girang, ketiga saudara itu lalu melemparkan Toan Koan Pit mereka dan menerjang dengan serentak. Sungguh hebat pukulan-pukulan Kim Bian Hut. Begitu ia mengerahkan tenaga dalamnya dan menghantam dengan sepenuh tenaganya, Ciong Sien Heng Te E tak bisa maju lebih dekat dari jarak delapan kaki. Jika bukannya mempunyai tenaga dalam yang kuat, Siong Siong tentu mereka sudah kecundang, dihajar sambaran angin pukulan Biao Jin Hang yang sudah cukup untuk merubuhkan kebanyakan orang. Sesudah bergerak beberapa jurus, Ciong Tia Weng mengeluarkan sifat liciknya. Ia berguling ke belakang kursi dan menyapu dengan kakinya. Tak sebuah kaki kursi kembali patah. Kursi itu rubuh ke belakang dan tubuh Biao Jin Hang juga turut ke jengkang. Pada detik yang sangat berbahaya itu, kedua tangan Kim Bian Hut menekan belakang kursi dan tubuhnya lantas saja melesat ke atas. Hatinya panas melihat kelicikan Ciong Tia Weng. Selagi melayang turun, bagaikan seekor elang, ia menubruk manusia licik itu. Elo Otoa. Elo Osem Tia Weng berteriak minta tolong. Tiaubun dan Tiauleng lantas saja memburu. Sambil mengerahkan tenaganya, dengan tangan kirinya Biao Jin Hang menghantam pundak Tiaubun, sedang tangan kanannya menjotos dada Tiauleng. Dengan serentak mereka rubuh, sedang Tiaweng keburu lari ngiprit keluar pintu. Sesudah merubuhkan kedua musuhnya, Kim Bian Hut sendiri jatuh terguling. Melihat kegagahan Biao Jin Hang dan dua antara mereka sudah mendapat luka, Ciong Ciesem Heng Teh E tidak berani masuk lagi. Selagi hendak mengangkat kaki, Ciong Tiauleng mendadak melihat setumpuk jerami kering di pinggir hotel. Karena malu dan gusar, suatu niatan jahat lantas saja muncul di dalam hatinya. Ia mengeluarkan bahan api dan menyalakan jerami kering itu, yang lantas saja berkobar-kobar. Seantro penghuni hotel dan pelayan menjadi kalang kabut dan lari serabutan. Dengan mencekal Tuan Kuantit, ketiga saudara itu menjaga di depan pintu. Siapa yang berani menolong orang yang tak bisa jalan itu, akan kami hajar sampai mampus teriak seorang antara mereka. Melihat api semakin lama jadi semakin besar, sedang ia sendiri tidak berdaya dan tiga musuhnya menjaga di depan pintu, Biao Jin Hang yang gagah perkasa jadi putus asa. Biao Jin Hang Biao Jin Hang ia mengeluh. Apakah hari ini kau bakal mati ke tambus jauh-jauh? Ia melihat Leng Siu Chia sudah lari keluar bersama-sama dengan orang banyak dan hatinya menjadi agak lega. Matanya menyapu ke seluruh ruangan dan secara kebetulan sekali, ia melihat segulung tambang kasar di suatu sudut. Ah! Tuhan masih berbelas kasihan ia berseru di dalam hatinya sembari menggulingkan tubuhnya ke pojok itu. Ia mengambil tambang itu yang lantas diputarkannya belasan kali sembari mengerahkan tenaga dalamnya. Di luar, sambil memandang api yang berkobar-kobar, Ciong Siye Sen Heng Teh E saling memandang sembari tertawa. Mereka beranggapan bahwa kali ini Tah Pian Pian He E Butek Chiu tentu akan tamat riwayatnya. Sementara itu, Leng Siu Chia yang sudah dapat menyelamatkan diri, berdiri di luar rumah dengan terisak-isak. Mendadap, berbareng dengan suatu bentakan keras, seutas tambang melesat keluar dari antara api dan asap dan melihat dahan sebuah pohon besar yang tumbuh di samping rumah. Di lain saat, tubuh Kim Dian Hood yang jangkung kurus turut terbang keluar. Semua orang jadi kesima. Dengan tangan kiri mencekak tambang, bagaikan seekor elang, Biao Jin Hang melayang ke arah tiga saudara Ciong itu. Ciong Siye Sen Heng Teh E terbang semangatnya. Mereka ingin kabur, tapi sudah tidak keburu lagi. Dengan hati gemas, Biao Jin Hang menggerakkan tangannya bagaikan kilat dan satu demi satu, ia melontarkan ketiga saudara itu ke dalam api yang berkobar-kobar. Untung juga, berkat kepandayan mereka yang tinggi, begitu dilemparkan ke dalam api, lantas saja mereka bisa lari keluar, kapita urung, rambut, alis dan sebagian pakaian mereka juga dijelat api. Ketika saudara itu, yang sudah pecahnya linia, tidak berani berdiam lama-lama lagi dan tanpa berhenti untuk mengambil kuda mereka, dengan terbirit-birit mereka kabur ke jurusan selatan. Jauh-jauh, mereka mendengar suara tertawa Kim Bian Hood yang nyaring dan panjang. Mengingat kejadian itu, suatu senyuman sudah segera menghiasi bibir Biao Jin Hang. Senyum itu hanya bagaikan berkelebatnya sinar terang menembusi awan-awan hitam dan di lain saat, paras muka Biao Jin Hang kembali diliputi kegelapan. Di depan matanya terbayang pula, bagaimana, sesudah kesehatannya pulih, ia menikah dengan Lam Sio Chia. Sebagai seorang pria yang belum pernah mencinta wanita, dengan kerecaranya sendiri, Kim Bian Hood sudah mencurahkan seantara kecintaannya kepada wanita itu yang sekarang berada dalam jarak lima kaki dari tempatnya. Begitu dekat tetapi juga begitu jauh. Ia ingat, dalam suasana bahagia, dalam alunan gelombang asmara, sebagai lazimnya sepasang pengantin baru, ia telah mengajak si Lan, Lam Sio Chia bernama Lam Lan, pergi bersembah yang di kuburan suami istri Oweb Tu. Sesudah kenyang memeras air mata, ia memendam Hwi Hopo Tu di kuburan itu. Menurut anggapannya, dalam dunia ini, kecuali Oweb Tu, tak ada manusia lain yang cukup berharga untuk menggunakan senjata mustika tersebut. Sekarang ksatria. Utama satu-satunya itu sudah tak ada lagi dalam dunia, maka golok mustika itu pun harus turut lenyap dari dunia ini. Sesudah bersembah yang dan memendang golok, ia segera menceritakan kepada istrinya pertempuran pada 10 tahun berselang, dalam mana, secara tak disengaja, ia sudah melukakan Liao Tong Tai Hiap sehingga jadi matinya. Biasanya, Liao Jin Hang adalah seorang yang paling tidak suka banyak bicara. Akan tetapi, pada hari itu, kata-kata keluar dari mulutnya seperti juga mengalirnya air banjir. Kenapa begitu? Sebabnya adalah, sesudah menyimpan rahasia itu selama 10 tahun, baru pada saat itu ia dapat menumpahkan segala apa yang memenuhi dadanya kepada seorang yang paling dekat dengan dirinya. Barang sembah yang yang ia sajikan di atas meja adalah sayur-sayur yang dulu dimasak oleh Au Hu Jin, Nyonya Au, untuk dimakan mereka bertiga. Sesudah selesai sembah yang, seorang diri ia minum arak, seolah-olah sahabatnya itu sedang menemani ia. Ia minum banyak, banyak sekali, dan semakin banyak ia minum, semakin banyak ia berbicara. Sesudah bercerita ke barat ke timur, akhirnya ia menceritakan kecintaan Nyonya Au terhadap suaminya. Katanya, wanita yang seperti itu, suami di api, ia di api, suami di air, ia pun di air, berkata sampai di situ, tiba-tiba ia melihat perubahan pada paras istrinya, yang kemudian menyingkir jauh-jauh sembari menekap muka. Ia memburu untuk memberi penjelasan. Akan tetapi, ketika itu, ia sudah terlalu mabuk untuk bisa bercerita lagi. Di samping itu, ia ingat, bahwa ketika ia terkurung api yang dinyalakan Cheong Sye Seng Heng Te E, istrinya yang tercinta sudah kabur terlebih dulu. Biao Jin Hang adalah seorang satya yang biasanya tak suka ruwel mengenai segala urusan remeh. Ia merasa, bahwa pada waktu itu, Lam Lan, yang belum menjadi istrinya dan tidak mengerti ilmu silat sedikit pun, memang pantas sekali kabur terlebih dulu. Apakah untungnya jika ia berdiam terus di dalam ruangan yang sudah dikurung api? Tapi, di dalam hati kecilnya, sebagai seorang manusia biasa, ia mengharapkan suatu pengorbanan dari seorang wanita yang dicintanya. Ia berharap, bahwa pada saat yang sangat berbahaya itu, Lam Lan berdiri tegak di sampingnya. Maka itu, tidak mengherankan jika dalam mabuknya ia merasa mengiri kepada Owe Tzu yang dianggapnya beruntung sekali, dengan mempunyai seorang istri yang sudah rela membuang jiwa untuk suaminya yang tercinta. Ia merasa, bahwa meskipun Owe Tzu meninggal dunia dalam usia muda, akan tetapi sedalam-dalamnya sahabat itu banyak lebih berbahagia daripadanya. Sebagai mana umumnya, seorang sinting sukar dapat menyimpan rahasia hatinya. Demikianlah ia sudah keterlepasan umong. Dan beberapa kata-kata itu sudah menimbulkan keretakan antara kedua suami istri itu, suatu keretakan yang tak dapat ditambah lagi. Akan tetapi, kecintaan Biao Jin Hang terhadap istrinya itu sedikit pun tidak menjadi berubah. Mulai dari waktu itu, baik ia maupun istrinya, tak pernah menyebut-nyebut pula persoalan itu. Sebenarnya, mereka tidak pernah menimbulkan lagi soal Owe Tzu. Belakangan terlahirkan Yok Lan, seorang bayi perempuan secantik ibunya. Dengan lahirnya si jabang bayi, kedua suami istri itu jadi lebih terikat lagi. Akan tetapi, perbedaan-perbedaan pokok antara mereka berdua tidak dapat dilupakan. Biao Jin Hang adalah seorang kengol yang miskin, sedang istrinya adalah Tian Kim Shio Chia dari keluarga pembesar negeri. Biao Jin Hang tak suka banyak bicara dan mukanya selalu menyeramkan, sebaliknya Seng istri mengharapkan seorang suami yang cakep, pintar. Pandai bicara, halus, lemah-lembut dan mengerti akan adat orang perempuan. Tapi, apa yang dipunya oleh Kim Bian Hood hanyalah ilmu silat yang tiada tandingannya dalam dunia. Apa yang diharap-harapkan oleh istrinya, tak satu pun yang dimilikinya. Jika Lam Lan paham ilmu silat, tentu ia akan dapat menghargai, malah mengagumi kepandaian Seng Suami. Tapi, apa celaka? Lam Lan bukan saja tidak mengerti ilmu silat, tapi justru merasa sebal terhadap ilmu tersebut, oleh karena ia untuk selama-lamanya tidak dapat melupakan, bahwa ayahnya sudah binasa dalam tangan orang yang pandai silat. Hanya sekali ia pernah tertarik kepada ilmu silat. Itulah ketika suaminya mendapat kunjungan seorang sahabat dan sahabat itu bukan lain daripada Tian Kuilong, yang cakep dan pintar. Sebagai putra seorang kaya raya, di samping ilmu silat, Tian Kuilong paham juga ilmu surat, ilmu menggambar, menawah muhim, mengtio hiee dan terutama pandai membawa diri di hadapan kaum wanita. Tapi, entah kenapa, Seng suami memandang rendah dan agak tidak meladani tamu yang gagah pintar itu, sehingga tugas melayani tamu lebih banyak jatuh di atas pundak si istri. Begitu bertemu, Nyonya Biao dan orang si Tian itu lantas saja merasa cocok. Malam itu, diam-diam Lam Lan bersedih hati dan menyesal tak habisnya. Ia menyesal, kenapa orang yang menolong dia pada hari itu bukan Tian Kuilong, tapi manusia tolol yang bernama Biao Jin Hong. Berselang beberapa hat, dalam bercakap-cakap, Tian Kuilong mengetahui, bahwa Nyonya muda itu tidak mengerti ilmu silat. Secara manis budi, lantas saja ia mengajarkan beberapa macam pukulan kepada istri tahpian Tian Hei Ebu Teg Chiu, dan pelajaran itu dipelajari dengan penuh semangat oleh Nyonya Biao. Pada suatu hari, entah sehabis membicarakan apa, Lam Lan berkata begini kepada Tian Kuilong, menurut pantas, kau dan suamiku harus menukar nama. Dia harus pergi ke sawah untuk meluku. Dan kau, kau sungguh manusia utama. Entah Tian Kuilong memang sudah menggenggam maksud tidak baik, entah dididorong kata-kata menyeleweng dari wanita itu, tapi biar bagaimanapun juga, malam itu telah terjadi suatu peristiwa yang berarti, tetamu menghina tuan rumah, istri mendurhakai suami dan ibu menelantarkan anak. Malam itu, seorang diri Biao Jin Hang berlatih ilmu pedang nyanyak di pembaringan. Disengaja atau tidak disengaja, pantek kode emas lemlan yang berbentuk burung hong, mendadak jatuh. Tanpa menyanyiakan tempo, Tian Kuilong buru-buru memungut perhiasan itu dan, dengan lagak dibuat-buat, ia menancapkan pantek kode itu di kepala nyonya Biao. Pada zaman itu, perbuatan Tian Kuilong adalah pelanggaran adat istiadat yang kurang ajar sekali. Menancapkan pantek kode seorang wanita yang sudah bersuami, hanya boleh dilakukan oleh suaminya sendiri. Mulai detik itu, lemlan melupau san segala apa. Ia melupakan suami, puteri dan nama baiknya. Bersama lelaki itu, ia kabur tanpa pamitan. Dapat dibayangkan, bagaimana perasaan Biao Jin Hang, ketika ia mengetahui kejadian itu. Sembari mendukung anaknya, tanpa memperdulikan hujan dan angin, ia mengejar dengan menunggang kuda lemlan tak tuli. Ia mendengar tangisan putrinya yang menyayatkan hati. Sebagai seorang ibu, rasa cinta yang wajar memanggil dia. Tapi, tapi, senyum Tian Kuilong yang menggiurkan hati, sudah cukup untuk menahan ia. Biao Jin Hang mendapat gelaran Kim Bian Hood, Buddha yang bermuka kuning emas, mungkin karena hatinya yang penuh welas asih, bagaikan hati seorang Buddha. Sesudah istri Durhaka itu menghina ia secara begitu hebat, ia masih juga bersedia untuk memaafkannya, bersedia untuk melupakan kejadian yang memalukan itu, asal saja lemlan suka pulang kembali bersama-sama dengan ia dan putri mereka. Dengan lain perkataan, Kim Bian Hood bersedia untuk membeli keutuhan rumah tangganya, dengan harga bagaimana tinggipun juga. Di lain pihak, dalam mabuknya di bawah bujuk rayu manusia keji yang tampan itu, lemlan jadi lebih berkepala batu karena ia mengetahui kelemahan seng suami. Ia mengetahui Biao Jin Hang berhati lembek dan mengetahui pula, bahwa suami itu sangat mencintainya. Oleh karena itu, ia merasa pasti, Kim Bian Hood tidak akan membunuh dia. Tapi apakah dia tak akan membinasakan kuilong tanya lemlan dalam hatinya? Tapi orang ketiga dalam peristiwa segitiga itu, mempunyai suatu rahasia hati yang tidak diketahui orang. Tujuannya adalah harta karun yang tidak dapat ditaksir bagaimana besar harganya, peninggalan Congong, Lichu Seng, dan kunci kegudang harta adalah pada istri Biao Jin Hang. Tentu saja kecantikan lemlan merupakan daya penarik yang tidak kecil, akan tetapi, kecantikan itu bukan merupakan tujuan Tian Kuilong yang terutama. Demikianlah Biao Jin Hang menunggu. Para anggota Biao Kiok, kawanan perampok, Xiang Po Chin, Si Lengan Satu dan Bocah Kurus itu juga sama menunggu. Semua orang menahan napas. Apa yang terdengar hanyalah suara tangis yoklan. Biarpun hatinya itu keras seperti baja, tetapi semua orang menduga, bahwa ia akan memutarkan badan dan mendukung pula putrinya itu. Di luar ruangan, Seng Hujan terus turun dengan hebatnya, dibarengi dengan menyambarnya kilat dan gemuruh guntur. Akhir-akhirnya, Biao Hujan menengok. Hati Biao Jin Hang melonjak. Tapi, lekas juga ia mendapat kenyataan, bahwa menengoknya Seng Istri bukan ditujukan kepadanya atau kepada putrinya. Lam Lan menengok sembari mesem dan matanya memandang Tian Kuilong. Semenjak menikah, belum pernah Kim Bian Hut melihat sorot metu yang begitu halus dan begitu penuh dengan rasa cinta. Hati Kim Bian Hut mencelos, habislah sudah semua harapannya. Perlahan-lahan ia berbangkit dan hati-hati dengan kain minyak, ia membungkus yoklan yang kemudian dipegangnya rat-rat di dadanya yang lebar. Semua mat mengawai tahpian-tian hei ee butek cio dengan perasaan duka. Dalam dunia yang lebar ini, mungkin tak ada ayah yang begitu mencinta anaknya, mungkin tak ada bapak yang begitu menderita seperti Biao Jin Hang. Dengan tindakan lebar, tanpa menengok lagi, ia keluar dari ruangan itu. Sedari masuk sampai keluar lagi, tak sepatah kata keluar dari mulutnya. Hujan seperti dituang-tuang, kilat dan geledek menyambar-nyambar, sayup-sayup orang dapat menangkap suara tangis yoklan, semua orang terpaku. Seluruh ruangan sunyi senyap. Lama sekali tak seorang pun mengeluarkan sepatah kata. Perlahan-lahan Biao Hu Jain berdiri, di mulutnya tersungging senyuman yang dipaksakan tapi butiran-butiran air matel, turun berketel-ketel di kedua pipinya yang halus. Tian Kuilang juga segera berbangkit, sebelah tangannya mencekal gagang pedang di pinggangnya. Lan Muai, adik Lan, ia berbisik. Mari kita berangkat, sembari berkata begitu, kedua matanya melirik bungkusan-bungkusan parak di dalam kereta. Meskipun gerak-geraknya tetap menarik, tapi suaranya agak gemetar karena jantungnya masih memukul keras. Melihat Tian Kuilang masih juga mengincar priau itu, teg, seng-seng kun ma hengkong segera berseru, Hang Jiye. Ambil senjata tia jawab seng puteri yang mengetahui ayahnya menderita luka berat. Lekas bentak orang tua itu dengan suara keren. Dengan hati berat, dari punggungnya si nona mencabut Kim Siye John Pian, pecut, yang sudah mengikuti ayah handanya puluhan tahun. Selagi ingin menyodorkan pecut itu kepada seng ayah, di belakang ruangan mendadak terdengar suara batuk-batuk dan seorang nyonya tua berjalan keluar. Nyonya itu mengenakan baju berwarna hijau, kunnya hitam, pundaknya agak bongkok, kedua kodenya sudah putih semua, tapi di embun embunnya masih terdapat sejemplok rambut yang berwarna hitam. Siang Pocin yang hanya mendapat luka enteng, lantas memburu seraya berkata, Ibu, jangan perdulikan urusan di sini. Lebih baik ibu mengasuh saja, nyonya tua itu ternyata adalah ibu pemuda tersebut. Nyonya siang mengangguk. Kau dirubuhkan orang tanyanya, suaranya sungguh tak enak didengarnya. Paras muka siang Pocin lantas berubah merah karena malu. Anak tak punya guna, bukan tandingan orang si Tian itu, katanya dengan mendongkol, sembari menuding Tian Kuilong. Dengan mata yang setengah terbuka dan setengah tertutup, siang elo otai, nyonya tua siang, lebih dulu melirik. Tian Kuilong dan kemudian mengawasi Biao Hu Jin. Sungguh cantik, katanya. Sekonyong-konyong, seorang bocah kurus menyelak keluar dari antara orang banyak dan berkata sambil menuding lemlan, Puterimu minta didukung, kenapa kau tak madeni? Sebagai ibu, kenapakah sedikitpun tak mempunyai liang sim, perasaan hati semua orang terkejut. Tak ada yang menduga, bahwa bocah yang compang-camping bagaikan pengemis itu, akan berani mengeiwarkan kata-kata begitu. Berbareng dengan perkataan bocah itu, kilat menyambar, disusul dengan suara geiedek yang dirasyat. Hatimu tidak baik, kata lagi si bocah. Lui Kong, malaikat geiedek, akan menghantam mampus pada mula menuding dengan paras muka gusar, sehingga dalam pakaian yang rombeng itu, terlihatlah satu keangkeran yang wajar. SRT Tian Kuilong menghunus pedang, pengemis yang membenlak, berani betul kau ngaco belogiam kiai loncat dan mencengkeram dada bocah tersebut. Lekas berlutut di hadapan Tian Siang Kong. Fu, Jin ia berseru. Si bocah berkelit dan dengan kegusaran yang meluap-luap, ia menuding lagi ke arah Biau Hu Jin Seraya berteriak, kau, kau tak punya liang sim dengan paras muka merah, tanpa berkata suatu apa, Tian Kuilong mengangkat pedangnya untuk menikam. Tapi, sebelum tikaman itu dilangsungkan, Lam Lan berteriak keras melari menutup mukanya dengan kedua tangan dan terus lari keluar dari ruangan itu, ke tengah-tengah hujan. Tian Kuilong terkejut, pedangnya urung menikam dan ia segera berlari-lari mengejar Biau Hu Jin. Lan Muai, kata orang si Tian itu dengan suara dibuat-buat. Bocah itu ngacau belu. Jangan kau memperdulikan padanya, aku, jawab sinyonya, sesenggukan. Aku, memang, memang tak mempunyai liang sim, sembari menangis, Biau Hu Jin berjalan terus, diikuti oleh Tian Kuilong. Jika Tian Kuilong ingin menahan dengan kekerasan, sepuluh Biau Hu Jin juga tentu tak akan bisa berjalan terus. Tapi orang si Tian itu tentu saja tidak berani menggunakan kekerasan. Ia mengikuti sembari membujuk, tapi Lem Lan tidak menggubris. Semakin lama, tanpa memperdulikan serangan hujan, mereka berjalan semakin jauh dan sesudah mebelok di suatu tikungan, mereka lenyap dari pemandangan, di pedangi pohon-pohon besar. Semua orang membuang napas lega dan mengawasi si bocah pengemis yang lantas saja naik derajatnya. Giam Kieh tertawa dingin, paras mukanya girang sekali. Sungguh bagus katanya. Sekarang Giam To'aya bisa makan sendiri. Sungguh bagus. Saudara-saudara, lekas angkat harta kita kawanan perampok itu sering tak mengiakan dan segera bergerak untuk membereskan harta benda orang. Mendadak, kaki kiri kepala penjahat itu terangkat dan menendang si bocah yang lantas saja jadi terjungkir balik. Sesudah itu, ia mencengkeram dada si lengan satu dan membentak, pulangkan Giam Loto'a, tiba-tiba siang Loto'ai-tai berkata dengan suara dalam. Tempat ini adalah siang Kipo, rumah keluarga siang, bukan benar, jawabnya. Kenapa aku adalah majikan dari siang Kipo, bukan tanya pula nyonya tua itu. Dengan tangan tetap mencengkeram dada si lengan satu, Giam Kie menungat dan tertawa berkah-kakan. Nyonya siang, katanya. Dengan maksud apa kau bicara berputar-putar? Rumahmu luas, temboknya tinggi dan hartamu pun rasanya tidak sedikit. Apakah kau mau membagikan harta kepada kami mendengar perkataan itu? Kawanan perampok lantas saja tertawa bergelak-gelak. Siang Po Chin gusar bukan main, mukanya menjadi pucat pias. Ibu, katanya. Guna apa banyak bicara dengan manusia begitu? Biarlah anak yang menghajar padanya. Ia menggapai seorang pegawai siang Kipo yang segera menyodorkan sebat tanggolok kepadanya. Giam Kie mendorong si lengan satu dan mengejek, Bocah! Kau jangan lari ia bersenyum dan mengawasi siang Po Chin dengan sikap menghina. Giam Melo Otoa, katnyonya siang. Ikut aku. Aku mau bicara denganmu kemana tanya Giam Kie dengan perasaan heran. Ikut saja, jawabnya dan sebelum Giam Kie sempat menanyinya lagi, Ia sudah memutarkan badan terus berjalan. Baru jalan beberapa tindak, Ia menengok dan berkata, Jika kau tak mempunyai nyali, boleh tak usah ikut. Giam Kie tertawa besar. Aku tak punya nyali katanya sembari mengikuti. J.C.E. Chu, kepala rampok kedua, yang berhati-hati, buru-buru menyodorkan sebat tanggolok kepada Giam Kie yang lantas menyambutinya. Siang Po Chin yang tak tahu maksud ibunya, lantas saja mengikuti dari belakang. Sembari berjalan terus dan tanpa menengok, Siang L.O.O.Tai berkata, Chin Jie, kau tunggu saja di sini. Giam L.O.O.T.O.A. Perintah orang-orangmu supaya jangan bergerak untuk sementara waktu baik, sahut Giam Kie. Anak-anak, jangan bergerak. Tunggu sampai aku balik, kawan-kawannya lantas saja mengiakan dan J.C.E. Chu lantas saja mengatur kawan-kawannya untuk menjaga larinya orang-orang Piau Kie. Tadi, ketika Siang Po Chin dan ketiga Siowya itu membantu pihak Piau Kie, kawanan penjahat sudah jatuh di bawah angin. Akan tetapi, sesudah Siang Po Chin dan Cie Ceng dilukakan oleh Tian Kui Long keadaan jadi berbalik dan pihak perampoklah yang lebih kuat. Ketika itu, semua orang dari kedua belah pihak mencekal senjata mereka erat-erat untuk menunggu kesudahan pertempuran antara Nyonya Rumah dan Giam Kie. Sembari mengikuti, Giam Kie merasa gelika Rina melihat Nyonya Tua yang bongkok itu berjalan dengan tindakan yang tidak tetap. Siang Elo Opo Chu, Nyonya Tua, katanya dengan suara mengejek. Apa kau mau membagi harta benar? Aku mau membagi harta, jawab si Nyonya. Jantung kepala perampok itu memukul keras. Sebagai seorang yang sangat rakusia mengilar bukan main melihat kekayaan keluarga Siang. Mendengar perkataan Nyonya Tua itu, ia jadi kegirangan setengah mati. Bukan tak mungkin, bahwa setelah melihat kawanannya, Nyonya itu sudah pecah nyalinya dan sebelum dipaksa, buru-buru menawarkan sebagian hartanya, pikir Giam Kie. Siang Elo Otai berjalan terus. Sesudah melewati tiga halaman, mereka tiba di depan sebuah rumah yang terletak di sudut paling belakang. Nyonya Siang mendorong pintu dan terus masuk sembari berkata, masuklah. Giam Kie menengok dan melihat suatu ruangan kosong melompong yang panjangnya beberapa tombak. Perabotan satu-satunya yang terdapat di dalam ruangan itu ada ya sebuah meja persegi. Dengan rasa sangsi, ia bertindak masuk. Mau bicara, lekas bicara ia berseru. Jangan main gila Siang Elo Otai tidak menyaut. Ia menghampiri pintu yang lalu dikuncinya. Giam Kie heran dan menyapu seluruh ruangan dengan matanya. Ia melihat di atas meja itu terdapat sebuah lengpai, papan yang dipuja, yang di atasnya dituliskan huruf-huruf seperti berikut, tempat memuja mendiang suamiku Siang Kiam Beng, Siang Kiam Beng, Siang Kiam Beng, Giam Kie mengulangi dalam hatinya. Nama itu agak tak asing lagi. Tapi siapa ia memutar otak, tapi untuk sementara ia tak dapat mengingat siapa adanya Siang Kiam Beng. Kau sudah berani berlaku kurang ajar di Siang Kipo, boleh dikatakan ya limu besar juga, kata Siang Elo Otai dengan suara perlahan. Jika suamiku Rithau hidup, sepuluh Giam Kie pun sudah tak berfernyawa lagi. Sekarang, meskipun di Siang Kipo hanya ketinggalan seorang anak setengah piatu dan seorang janda, tapi kami tidak dapat membiarkan hinaan segala kawanan anjing, sehabis mengucapkan cacian itu, tiba-tiba ia melempangkan tunggungnya yang bongkok, sedang kedua matanya yang mendadak bersinar ke depan mengawasi Giam Kie tanpa berkesip. Jika barusan ia sebagai seorang nenek-nenek yang sudah dekat ke lubang kubur, sekarang sekonyong-konyong ia seakan-akan menjadi macan betina yang angker dan galak, sehingga kepala perampok itu jadi terkesiap. Ah, kalau begitu tadi, ia hanya berpura-pura loyo, katanya di dalam hati. Tapi lekas juga ia memikir, bahwa sepandai-pandainya, orang perempuan tentu tidak mempunyai kepandain seberapa tinggi. Memikir begitu, hatinya menjadi mantap lagi dan ia segera berkata sembari tertawa. Ya, benar aku sudah menghina kau. Habis mau apa kau tanpa menyahut, siang el-o-otai menghampiri meja abu dan mengeluarkan satu bungkusan kuning yang penuh dibu dari belakang lengpai. Begitu bungkusan itu dibuka, suatu sinar hijau berkeredep dibarengi dengan menyambarnya hawa yang dingin. Ternyata, kain itu membungkus sebilah golok pat kuatu tersepuh pamas yang belakangnya tebal dan matu goloknya tipis. Melihat pat kuatu itu, Giam Kielantas saja ingat akan suatu kejadian yang terjadi pada belasan tahun berselang. Ia mundur beberapa tindak dan mengeluarkan seruan tertahan, pat kuatu siang kiam beng meskipun orangnya sudah tiada lagi, goloknya masih tetap berada di sini kata siang el-o-otai dengan suara menyeramkan. Dengan pat kuatu ini, aku memohon pengajaran dari giam el-o-otoa, tiba-tiba ia memegang gagang golok itu dan dengan gerakan tongcu pehut, anak kecil menyembah Buddha, ia menghadapi giam kia dengan sikap siang sip cociu potu, mendukung golok dengan tangan kiri, yaitu gerakan pertama dari ilmu golok pat kuatu. Meskipun di dalam hatinya kepala perampok itu agak keder, tapi sesudah mengingat bahwa seorang kenamaan seperti mahengkong masih jatuh dalam tangannya dan mengingat pula bahwa nyonya tua itu tentu juga tidak mempunyai kepandayan terlalu tinggi, lantas saja ia mendapatkan kembali kepercayaannya terhadap diri sendiri. Sembari mengeras golok, ia tertawa seraya berkata, kau ingin menjajau ilmu, kenapa tidak di ruangan tadi saja dan mesti datang ke tempat ini? Apakah kau hanya dapat menunjukkan keangkeran di depan meja abu suamimu? Benar, jawabnya dengan pendek. Giam kia melirik meja abu dan berkata pula, siang lootai, hayolah kau adalah tamu, katanyonya itu. Giam cee cu, silahkan menyerang terlebih dulu, Giam kia tidak lantas membuka serangan, sebaliknya berkata pula, dengan siang kipo, aku sama sekali tidak mempunyai permusuhan. Dalam merampas piau kali ini, yang dilanggar olahku adalah si tua bangka si majika siang lootai ingin juga membela dia, biarlah kita tetapkan, bahwa pertandingan ini akan berakhir, begitu ada salah satu pihak yang kena ditowel. Tak perlu kita bertempur mati-matian, tak begitu gampang katanyonya siang sembari mengeluarkan suara di hidung. Selama hidupnya, siang kiam beng adalah seorang ung hiong, orang gagah. Ia mendirikan siang kipo bukan untuk dibuat sesuka-suka oleh segala orang, mau masuk bisa masuk, mau keluar biasa lantas keluar, bagaimana kemauanmu tanya Giam Kie yang mulai gusar. Jika aku kalah, kau boleh membunuh aku dan anakku, jawabnya. Tapi kalau aku menang, kepala Giam Kie juga harus ditinggalkan di sini. Giam Kie mencelak, ia tak nyana, nyonya itu mengeluarkan kata-kata yang sedemikian berat. Hayo berserus yang elootai. Giam Kie naik darah. Untung apa jika aku mengambil jiwamu dan jiwa anakmu ia berseru. Cukup jika kau menyerahkan siang kipo dan semua harta benda kepadaku. Baru habis ia mengucapkan perkataan itu, siang elootai sudah membacok dengan pukulan tiaoyang tu. Giam Kie buru-buru miringkan kepalanya. Pukulan itu cepat dan berat, dan ketika pat kuatu ia hewat di samping kepayanya, Giam Kie merasakan kupingnya pedas. Giam Kie terkejut, sebab begitu membuka serangan, nyonya siang sudah menghantam dengan pukulan yang mendinasakan. Ia mengetahui, bahwa dalam serangan yang berikutnya, si nyonya tentu akan membalikan golok dan membabat pinggangnya. Buru-buru ia menjaga di bagian pinggang dan perang kedua golok berbentrok keras. Dari bentrokan itu, Giam Kie mendapat kenyataan, bahwa tenaga nyonya itu tidak begitu besar, sehingga hatinya menjadi lebih mantap. Dengan gerakan tuwit sukuahau, mendorong golok menikam tenggorokan, ia menyodok peleher lawan dengan goloknya. Nyonya siang meloncat minggir, semhari berkata, Subun Tzu Hoat, ilmu golok emas pintu, ada apa bagusnya memang tidak bagus, tapi cukup untuk merubuhkan kau, jawabnya sambil menyerang dengan pukulan Cintu Lian Hoan Tzu, golok berantai. Nyonya siang tidak berkelit atau menangkis. Berbareng dengan serangan lawan, ia membacok muka Giam Kie dengan pat kuat. Kepala perampok itu terkesiap. Eh, kenapa dia begitu nekat pikirnya? Dalam rimba perselatan di wilayah Tionggoan, memang terdapat suatu kebiasaan yang dinamakan Wile Gui Kiu Tio, mengepung negara Gui untuk menolong negara Tio, yaitu, balas menyerang, tanpa berusaha untuk menolong diri dari serangan musuh, agar musuh membatalkan serangannya. Dapat dimengerti, bahwa Kier begitu sangat berbahaya dan hanya digunakan jika sudah tidak terdapat jalan lain lagi. Ketika itu, jika mau, dengan gampang siang Elo Otai dapat menangkis serangan Giam Kie. Tapi ia tidak menangkis dan mengirimkan serangan pembalasan. Dengan berbuat begitu, terdapat kemungkinan besar, bahwa kedua belah pihak mendapat luka dengan berbareng. Itulah sebabnya, kenapa Giam Kie jadi terkejut. Sampai jumpa di video selanjutnya.